Otak sama hati kita tuh beda ya mikirnya. Dan lu susah keluar, itu bukan karena lu masih sayang. Belum ketemu sama orang yang tepat aja sih. Jujur pernah sih, pernah. Sangat tambah toxic di hubungan gue yang terakhir kali. Lama banget ya, waktu masih STMP-an kali. Selama ini enggak sih. No? Enggak pernah? Belum, enggak pernah. Menurut aku hubungan toxic adalah sebuah hubungan yang komunikasinya sudah enggak lancar. Mungkin pasangannya sudah enggak mau komunikasi lagi untuk cari solusi. Jadi pada ngomongnya itu kurang enak ya. Berantem mulu. Masalah satu belum selesai terus ada lagi. Itu yang bikin jadi emosi. Apalagi membahas masa lalu. Sudah tidak ada perasaan dan jadinya akhirnya berakhir buruk seperti berkata kasar dengan pasangan dan segala macam halnya. Dependence love. Jadi kayak menurut aku saling apa ya. Yang satu nih posesif. Yang satu juga karena yang satu posesif jadi posesif juga. Kayak impas nih, impas. Mood kita tuh bener-bener dikacauin gitu loh. Jadi kayak dia tuh bener-bener nekat banget. Terus kayak manipulatif. Playing victim. Terus suka ngefitnah. Kayak pengen nguasain ngontrol gitu. Kayak dia tau kalo ini gak bagus tapi dia mau kontrol. Itu menurut aku toxic tuh kayak gitu. Sebenernya tuh dia atau aku yang limpuh ha. Mendingan keluar sih. Keluar sih. Keluar dari hubungan toxic. Aku justru keluar. Karena aku tau itu gak baik buat mental health aku dan buat mental health dia juga mungkin ya. Karena kasihan juga karena aku gak bisa menuhi ekspektasi dia terus gitu. Nah itu dia. Kalo bertahan hati itu masalahnya otak sama hati kita tuh beda ya mikirnya. Kalo otak ngomong ayo El pergi. Tapi kalo hati ngomong aku pengen bertahan hati gitu ya. Tapi endingnya setelah aku lelah dengan hubungan itu aku pasti pergi. Memutuskan untuk move on. Buat apa lagi dipertahankan kalo misalkan jadi toxic gitu. Malah kesian gitu ya. Itu akan berdampak buruk buat kesehatan mental kalian dan bahkan ke raga juga dan juga ke mas depan juga. Pastinya harus banget keluar dari zona toxic. Bukan dari relationship aja tapi juga dari pertemanan yang buruk dan semua yang berkaitan dengan hal buruk. Karena itu pasti berdampak banget buat kita. Diri kita yang sekarang dan juga diri kita yang kedepannya. Ketika gue capek gue pengen putus dari dia. Cuman gue tertahan gara-gara dia tuh selalu mengancam. Hubungan gue sama dia tuh selalu mengancam kayak threat gitu lah. Kayak dia ngancam buat bunuh diri kalo misalnya gue putusin. Akhirnya gue bisa lepas dari situ gara-gara gue punya kenekatan. Udah amat lah dia mau kayak gimana pun nanti ujungnya kayak. Yang penting yang gue pentingin itu adalah mental gue sendiri gitu. Tapi ternyata pas aku keluar itu banyak banget hal yang belum aku coba. Banyak banget hal yang amazing gitu loh. Hal-hal yang bisa bikin kita lebih bahagia dari sebelumnya. Karena kebahagiaan tuh datangnya dari diri sendiri dulu. Aku memutuskan untuk bertahan atau keluar dari hubungan itu. Karena aku sadar bahwa value ku tuh lebih penting untuk terlibat, untuk terjerat dalam hubungan toksik. Karena itu tuh sangat menghabiskan tenaga dan juga mengganggu mental pastinya. Aku tau aku berharga, aku lebih berharga daripada toxic relationship itu. Dan pastinya he is not worth it. Dan ya aku juga tau aku, I deserve to be happy. Eh apa ya? Soalnya kayak gue pacaran sama dia, mental gue rusak banget. Gara-gara tuh sampe akhirnya gue juga ke psikolog kan. Gue, apa, konsul gitu-gitu. Awalnya gak, awalnya sampe kayak ngejar-ngejar neror semua temen-temen aku, mamaku. I mean, kayak ya it's a good thing, tapi it's not a good thing. Tapi kayak, I try not to contact him first, and I try to avoid him as much as I can. Temen-temen semua, hindarilah toxic relationship. Karena itu tidak baik untuk kalian. Dan, kenapa? Itu harus banget, karena itu berdampak juga sama masa depan kalian. Ketika kalian berada di pertemanan yang buruk, contohnya, itu akan merusak habits baik kalian. Jadi, hindari toxic relationship. Ingat bahwa diri kalian tuh pastinya berharga. Jadi, kalian tuh pasti bisa dapet orang yang lebih baik lagi, dan juga bisa dapet orang yang pastinya lebih cocok untuk kalian. Janganlah bertahan, karena sini udah toxic ya. Kalian tuh semua berharga, dan kalian juga semua tuh layak untuk bahagia. Ketika lo udah ada di toxic relationship, itu bukan, dan lo susah keluar, itu bukan karena lo masih sayang. Cuman, ada beberapa orang yang susah buat putus untuk keluar dari toxic relationship. Gara-gara banyak banget ancaman dari si salah satu pasangan ini yang toxic ini gitu kan. Mending keluar deh. Pentingin mental sendiri-sendiri dulu gitu. Kalau mental, lo pacaran sama dia tidak menguntungkan lo, malah membuat mental rusak, lo tau pacaran kan. Ya, mendingan cari yang lain deh. Kalau misalkan toxic-toxic gitu, percuma kalau misalkan kita kasih tau pun dia bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi, kayak udah kebiasaan. Sebisa mungkin, secepatnya hindarin, jauhin hubungan toxicnya. Karena balik lagi itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kalian sih. Banyak banget potensi yang bisa lo keluarin dan banyak banget pengalaman-pengalaman yang belum lo lakuin gitu loh. Jadi kayak, if he makes you cry every night, just because he doesn't want you, he doesn't even fix the problem, just leave, just run. Kayak, percaya banget kalau emang bakal ada yang bener-bener nerima lo. Even if you're hopeless romantic, tetep bakal ada yang nemuin lo. Susah banget gue kayak gini padahal.